Bismillahirrahmanirrahim Kondisi agama bangsa Arab Dan sekarang kita akan membahas mengenai Nasob dan keluarga Nabi Nasob Nabi Ada tiga bagian tentang Nasob Nabi SAW Yang pertama bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan Nasob Yaitu sampai Adnan Yang kedua bagian yang mereka perselisihkan Yaitu antara Nasob yang tidak diketahui secara pasti dan Nasob yang harus dibicarakan Tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim AS Yang ketiga bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar Yaitu Ibrahim ke atas hingga Nabi Adam Di bagian terdahulu sudah kita singgung sedikit tentang masalah ini Inilah rincian dari tiga bagian tersebut Bagian pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Yang namanya aslinya adalah Shaibah Bin Hashim yang nama aslinya adalah Amru Bin Abdu Manaf yang nama aslinya adalah Al-Maghfirullah Bin Qusoy yang nama aslinya adalah Zaid Bin Kilab Bin Murrah Bin Kaab Bin Luwai Bin Gholib Bin Fihr yang berjuluk Quraish dan yang menjadi cikal bagal nama suatu kabilah atau kaum Bin Malik Bin An-Nadr yang nama aslinya adalah Qois Bin Kinanah Bin Khuzaimah Bin Mudrikah yang nama aslinya adalah Amir Bin Ilyas Bin Muldor Bin Nizar Bin Ma'at Bin Adnan Ini ada dalam Syiroh Nabawiyah Ibn Hisham Satu garis miring satu strip dua Rahmah Lilalamin dua garis miring sebelas Sampai empat belas lima dua Bagian kedua Adnan dan seterusnya Yaitu Bin Udad Bin Hamaysha Bin Salaman Bin Aus Bin Baus Bin Kimwal Bin Ubay Bin Anwam Bin Nasib Bin Haza Bin Baldas Bin Yadlaf Bin Takhbi Bin Takhbih Bin Jahim Bin Nahis Bin Mahi Bin A'it Bin Abqar Bin Ubayt Bin Adda'a Bin Hamdan Bin Sinbar Bin Yasribi Bin Yahzan Bin Yalhan Bin Ara'awi Bin A'it Bin Daysan Bin Aisyar Bin Afnad Bin Ayham Bin Muksir Bin Nakhid Bin Zarih Bin Sumay Bin Muzay Bin Iwadah Bin Iram Bin Aram Bin Kaidar Bin Ismail Bin Ibrahim Ini ada dalam Al-Alamah Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi Telah menghimpun bagian dari nasab ini berdasarkan riwayat Al-Kalbi Dan Ibn Saud Setelah mengadakan penelitian yang mendetail Lihat Rahmah Li Al-Alamin 2 Karis Miring 14-17 Ada perbedaan pendapat yang menohok tentang masalah ini di berbagai sejarah Dan bagian ketiga yaitu Ibrahim dan seterusnya Yaitu Bin Tarih Yang nama aslinya adalah Azhar Bin Nahur Bin Saru Bin Saru ini atau Saruh Bin Ra'u Bin Falah Bin Aibar Bin Shalah Bin Af Bin Arfa Faksyad Bin Sam Bin Nuh A.S. Bin Lam Bin Matawsyalah Bin Ahnuh Atau Idris A.S. Bin Yark Bin Mahla'il Bin Kainan Bin Yanisya Bin Syait Bin Adam A.S. Itu adalah silsilah atau nasab Keturunan Dari Nabi Muhammad S.A.W. Ke atas Sehingga Nabi Adam S.A.W. Selanjutnya adalah keluarga Nabi Keluarga Nabi S.A.W. Dikenal dengan sebutan Keluarga Hashimiyah Yang dinisbatkan Kepada kakeknya Yakni Hashim bin Abdumanaf Oleh karena itu Ada baiknya Jika menyebutkan Sekilas tentang keadaan Hashim Dan keturunan Sesudahnya Yang pertama adalah Hashim Sebagai mana yang sudah kita sebutkan di atas Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum Dan makanan dari Bani Abdumanaf Tepatnya Tatkala Bani Abdumanaf Mengikat perjanjian Dengan Bani Abdiddar Dalam masalah pembagian kedudukan diantara keduanya Hashim sendiri adalah orang kaya raya yang terhormat Dialah yang orang pertama yang memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunekan haji di Makkah Nama aslinya adalah Amru Dia dipanggil Hashim karena suka meremukan roti Dia juga orang pertama yang membuka jalur perjalanan Membuka jalur perjalanan dagang dua kali dalam setahun bagi orang-orang Quraysh Yaitu sekali pada musim dingin dan sekali lagi pada musim kemarau Seorang penyair berkata tentang hal ini Amru yang meremukan roti bagi kaumnya Kaum makah yang tertimpa musim kering kerontang Dia ditempatkan dua kali perjalanan untuk niaga Sekali perjalanan musim kemarau dan penghujan Di antara momen kehidupannya Dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang Setiba di Madinah Dia menikahi Salma binti Amru Dari Bani Adi bin An-Najar Dan menetap di sana bersama istrinya itu Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam Sementara istrinya tetap bersama keluarganya Yang saat itu sedang mengandung anaknya yaitu Abdul Muttalib Namun Hasim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina Sementara Salma melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masehi Dengan nama Syaibah Karena ada rambut putih atau uban di kepalanya Ada pun pengasuh selanjutnya diserahkan kepada Bapak Salma di Yastrib Sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim di Makkah Merasakan kehadiran Abdul Muttalib Hashim mempunyai empat putra Yaitu Asad Abu Syafi'i Nadloh Dan Abdul Muttalib Dan lima putri Yakni Ashifah Halidah Dayifah Rukoyah Dan Jannah Ini ada dalam sirah An-Nabaviyah Karya Ibnu Hisam 1-2-4 Talgihu Fuhumi Ahlil Atsor Halaman 6 Khulashatus Sa'ir At-Tabari Halaman 6 Rahmahlil Alamin 2-8 2-8 Ada perbedaan dalam menyebutkan nama-nama ini Dan ada pula sebagian yang tidak disebutkan Dalam rifatat lain itu Nama-nama putra dari putra-putri Hazim ini ada perbedaan Yang kedua yaitu Abdul Muttalib Seperti yang telah kita singgung di bagian terdahulu Penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim Ada di tangan saudaranya Yaitu Al-Muttalib bin Abdimanaf Seorang laki-laki yang terpandang dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya Yang dijuluki orang-orang Qurais dengan sebutan Al-Fayyat atau Sang Dermawan Karena dia memang seorang dermawan Tadkala Al-Muttalib mendengar bahwa Shaiban Abdul Muttalib Sudah tumbuh menjadi seorang pemuda Atau lebih tua daripada seorang pemuda ya Sebelum dewasa Maka dia mencarinya Setelah keduanya saling berhadapan Kedua mata Al-Muttalib meneteskan air mata haru Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya Namun Abdul Muttalib menolak ajakan itu Karena jika ibunya Kecuali jika ibunya mengizinkan Maka Al-Muttalib memohon kepada ibu Abdul Muttalib Namun permohonan itu juga ditolak oleh ibu Abdul Muttalib Sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya Dan tanah suci Allah Kata Al-Muttalib mengajak Akhirnya ibunya mengizinkan Maka Abdul Muttalib dibawa ke Makkah Dengan diboncengkan di atas ontanya Sesampainya di Makkah orang-orang berkata Inilah dia Abdul Muttalib Al-Muttalib berkata Selakalah kalian Dia adalah anak dari saudaraku Hashim Jadi disangka itu adalah anaknya Muttalib Makanya disebut sebagai Abdul Muttalib Abdul Muttalib menetap di rumah Al-Muttalib hingga menjadi besar Kemudian Al-Muttalib meninggal dunia di jaman Maka Abdul Muttalib menggantikan kedudukannya Dia hidup di tengah kaumnya Dan memimpin mereka seperti dilakukan bapak-bapak terdahulu Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya Yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya Dia dicintai kaumnya dan diagumkan Namun Naufal Paman dari Abdul Muttalib merebut Sebagian wilayah kekuasaannya Yang membuat Abdul Muttalib marah Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraish Untuk menghadapi pamannya Namun mereka berkata Kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya Bani An-Najr Berisi beberapa ba'is air yang intinya meminta pertolongan kepada mereka Salah seorang pamannya Abu Sha'ad bin Adi Membawa 80 pasukan terbuda Lalu singgah di pinggiran Makkah Abdul Muttalib menemui pamannya disana dan berkata Mari singgah ke rumahku wahai paman Tidak Demi Allah Kecuali setelah aku bertemu Naufal Kata pamannya Naufal itu ya Paman dari Abdul Muttalib Dari bapaknya ya Saudaranya Hashim Yang merebut kekuasaan dari Abdul Muttalib Sebagian Lalu Abu Sha'ad mencari Naufal Yang saat itu sedang duduk di hijr bersama Beberapa pemuka Quraysh Abu Sha'ad langsung menghunuskan pedang dan berkata Demi penguasa Ka'bah Jika engkau tidak mengembalikan wilayah Kekuasaan anak saudariku Maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu Aku sudah mengembalikannya Kata Naufal Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraysh Lalu setelah itu Abu Sha'ad mau singgah di rumah Abdul Muttalib Dan mentap disana selama tiga hari Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah Melihat perkembangan ini Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syam Bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim Bani Huza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najir terhadap Abu Muttalib Maka mereka berkata Kami juga melahirkannya Sebagaimana kalian telah melahirkannya Oleh karena itu kamu juga lebih berhak mendukungnya Maksudnya itu kami mungkin Kami lebih berhak juga mendukungnya Hal ini bisa dimaklumi Karena Ibu Abdi Manaf Berasal dari keturunan mereka Maka mereka memasuki darun Nato'ah Dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim Untuk menghadapi Abdi Syam yang sudah bersekutu dengan Naufal Perjanjian persahabatan inilah Yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah Sebagaimana yang akan kita bahas di bagian mendatang Ini ada dalam muhtasyar Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram Semasa Abdul Muttalib adalah Penggalian sumur zamzam dan peristiwa pasukan gajah Ceritanya secara ringkas dan peristiwa Dari peristiwa pertama yaitu tentang Penggalian sumur zamzam Mulanya Dia bermimpi disuruh menggali sumur zamzam Dan mencari tempatnya Maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu Ternyata di dalamnya Dia mendapatkan berbagai benda berharga Yang dulu pernah dipendam oleh orang-orang juruhum Tatkala sedang berkuasa Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang Baju perang Dan dua Pangkal pelana Yang semuanya terbuat dari emas Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu Sebagai pintu kaabah Dan memasang dua buah pangkal pelana Di pintu itu Abdul Muttalib tetap menangani Urusan air minum dari zamzam Bagi orang-orang yang menunaikan haji Tatkala sumur zamzam itu Ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib Maka orang-orang Quraish ingin ikut campur Untuk menanganinya Ikut campur tangan menanganinya Mereka berkata Kami bersekutu Tidak bisa Ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku Kata Abdul Muttalib Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka Kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada Seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad Mereka tidak akan pulang Kecuali setelah Allah memberinya Sepuluh anak laki-laki Dan setelah mereka besar Dia tidak lagi mempunyai anak Maka Dia akan mengorbankan atau menyembelih Salah seorang di antara mereka di hadapan kaabah Ini adalah penjelasan berikutnya Akan dipaparkan setelah ini Oke Ringkasan kisah kedua Bahwa Abraha Ash-Shabbah Al-Habsi Gubernur yang berkuasa di zaman Dari Najasyi Membangun sebuah gereja yang sangat besar Di San'a Karena dia melihat bangsa Arab Yang melaksanakan haji di kaabah Dengan adanya gereja yang sangat besar itu Dia menginginkan untuk mengalihkan Pusat ibadah haji di sana Seseorang dari Bani Kinanah Mendengar niat Abraha itu Maka selagi tengah malam Dan dengan cara mengendap-endap Dia masuk ke dalam gereja Dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya Tentu saja Abraha Amat murka setelah mengetahui hal ini Dengan membawa segelar pasukan Yang jumlahnya mencapai 60 ribu prajurit Dia menuju kaabah untuk menghancurkannya Untuk kendaraannya Dia memilih Memilih seekor gajah yang paling besar Di samping 9 atau 13 ekor gajah Yang lain di tengah pasukannya dan gajahnya Siap untuk menginvasi makah Setibanya di wadi mudashir Yaitu antara Muzulifah dan Mina Tiba-tiba gajahnya mendurum Dan tak mau bangkit lagi mendekati kaabah Setiap kali mereka mengalihkan ke arah selatan Utara, timur, atau barat Yang berlawanan dengan arah kaabah Gajah itu mau berdiri dan hendak lari Namun jika dialihkan ke arah kaabah lagi Maka dia pun menderung Dan tidak mau Berlari ataupun mau mendekati kaabah Tatkala keadaan mereka seperti itulah Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka Lalu menjatuhkan batu-batu Dari tanah yang panas Sehingga mereka tak ubahnya Daun-daun yang dimakan ulat Burung-burung itu menyerupai Hatotif dan balsan Setiap burung membawa tiga biji batu yang dibatuknya Dan dua batu di kedua kakinya Yang besarnya seperti biji kacang Batu-batu itu tidak menimpa Salah seorang di antara mereka Melainkan Sendi-sendi tulangnya terlepas Dan tak lama kemudian dia pun mati Tidak semuanya terkena batu-batu itu Akhirnya mereka Serabutan melekan diri Sebagian menabrak sebagian yang lain Hingga banyak yang jatuh terinjak-injak Dan mereka mati berserakan Tentang Abraha sendiri Allah mengirim penyakit kepadanya Sehingga sendi-sendi tulangnya Lepas sendiri-sendiri Setibanya disang-a Dia tak ubahnya anak burung Dadanya terbelah Hingga terlihat jantung lalu Dia pun mati Ini sungguh mengerikan sekali Ketika Abraha ini Diserang oleh burung ababil ya Sambil sedemikian rupanya Sementara itu Orang-orang kurais Berpencar-pencar menjadi beberapa kelompok Dan mengungsi ke atas gunung Karena takut terhadap Invasi pasukan Abraha Setelah pasukan Abraha Mengalami kejadian seperti itu Mereka pun kembali lagi ke rumah Dalam keadaan selamat dan aman Ini ada dalam surah Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham 1 garis miring 43 Taf himul Quran 6 garis miring 462 Strip 469 Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atau tepatnya pada akhir bulan Februari Atau awal bulan Maret 571 Masahi Peristiwa ini merupakan Prolog yang dibukakan Allah Untuk Nabi-Nabi dan Baitnya Sebab selagi pandangan kita Terarah ke Baitul Magdis Maka kita akan melihat Musuh-musuh Allah yang musyrik Menguasai Qiblat ini Sekalipun rakyatnya Orang-orang Muslim Seperti peristiwa Buhtanasor pada tahun 587 Sebelum Masahi Dan orang-orang Romawi Pada tahun 70 Masahi Tetapi Kaabah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani Yang saat itu mereka disebut Orang-orang Muslim Sekalipun penduduknya Orang-orang musyrik Kabar tentang peristiwa ini Cepat menjalar ke wilayah-wilayah Yang sudah maju pada yaman itu Habasyah Saat itu mempunyai hubungan yang kuat Dengan bangsa Romawi Sementara bangsa Persi Juga masih memiliki akar Yang kuat Mereka selalu memata-matai Apapun yang dilakukan Bangsa Romawi Dan sekutu-sekutunya Oleh karena itu Orang-orang Persi Atau Persi Persia ya Disini ada Irak-Iran itu Seperti Segera pergi ke zaman Setelah peristiwa itu Dua pemerintahan ini Persi dan Romawi Merupakan dua kekuatan Yang maju Pada Dan yang maju Dan beradab Di dunia saat itu Maka peristiwa ini Langsung mengalihkan Perhatian dunia Dan sebuah Pensucian Jadi Jika ada diantara penduduknya Yang bangkit Nyatakan Nubuah Maka itu merupakan Inti yang dituntut Dari peristiwa ini Selain itu Merupakan penafsiran Dari hikmah Yang tersembunyi Mengapa Ada pertolongan Dari Allah Orang-orang Mushrik Berhadapan Dengan orang-orang Yang memiliki Iman Yang semuanya Berjalan Tanpa bisa Dijangkau Alam Kausalitas Abdul Muttalib Mempunyai Sepuluh anak Laki-laki Yaitu Ada yang berpendapat Anaknya ada Sebelas Yaitu Ditambah dengan Kosom Ada pula Yang berpendapat Anaknya ada Tiga belas Mereka berpendapat Seperti ini Menambahkan Abdul Ka'bah Dan Hajlah Ada Yang berpendapat Abdul Ka'bah Adalah Al-Muqawim Dan Ha'a Dan Hajlah Adalah Al-Ghidok Sementara itu Tak ada Seorang Di antara Anak-anaknya Yang bernama Kosom Sedangkan Anak perempuannya Ada enam Yaitu Umul Hakim Atau Al-Baida Barah Atikah Safiyah Arwah Dan Umaymah Ini ada dalam Tah Talqihu Fuhumi Ahlil Atsor Halaman 8-9 Rahmah Lilalamin 2-56-66 Kemudian Yang ketiga adalah Abdullah Dia Bapak Dari Rasulullah S.A.W Ibunya Adalah Fatimah Binti Amr Bin Aids Bin Imran Bin Mahzum Bin Zah Yag Yag Zah Bin Murrah Abdullah Adalah Anak Abdul Muttalib Yang paling Bagus Dan paling Dicintainya Abdullah Inilah Yang mendapatkan Undian Untuk Disembelih Dan Dikorbankan Sesuai Dengan An-Nazar Abdul Muttalib Nazar Abdul Muttalib Tadi Ketika Bermimpi Bahwa Dia disuruh Untuk menyembelih Seperti hanya Nabi Ibrahim Dingkasannya Tadkala Anak-anaknya Sudah Berjumlah Sepuluh Orang Dan tahu Bahwa Dia tidak Lagi Mempunyai Anak Maka Dia Memberitahukan Nazar Yang pernah Diucapkannya Kepada Anak-anaknya Ternyata Mereka Patuh Kemudian Dia Menulis Nama-nama Mereka Di Anak Panah Untuk Diundi Lalu Diserahkan Kepada Patung Hubal Setelah Anak Panah Itu Dikocok Keluarlah Nama Abdullah Sambil Membawa Parang Berjalan Menuju Kabah Dan Menyembelih Untuk Menyembelih Anaknya Itu Namun Orang-orang Quraish Menyegahnya Terutama Paman-pamannya Dari pihak Ibu Dari Bani Mahzum Dan Saudaranya Abu Talib Kalau Begitu Kalau Begitu Apa Yang Harus Dilakukan Sehubungan Nazarku Ini Tanya Abdul Muttalib Kebingungan Mereka Mengusulkan Untuk Menemui Seorang Dukun Perempuan Maka Dia pun Menemui Dukun Itu Sesampainya Di tempat Dukun Itu Dia Diperintahkan Untuk Mengundi Abdullah Dengan Sepuluh Ekor Ontah Jika Yang Keluar Nama Abdullah Maka Dia Harus Menambah Lagi Dengan Sepuluh Ekor Ontah Hingga Tuhan Ridho Jika Yang Keluar Nama Ontah Maka Ontah Itulah Yang Disembelih Maka Dia Keluar Dari Tempat Dukun Wanita Itu Dengan Mengundi Antara Nama Abdullah Dengan Domba Domba Tadi Maka Dia Menambahi Lagi Dengan Sepuluh Ekor Ontah Setiap Kali Diadakan Undian Berikutnya Yang Keluar Adalah Nama Abdullah Hingga Hingga Jumlahnya Mencapai Seratus Ekor Untah Baru Setelah Itu Undian Yang Keluar Adalah Nama Ontah Maka Ontah Untah Itu Disembelih Sebagai Pengganti Abdullah Daging Daging Ontah Tersebut Dibiarkan Begitu Saja Tidak Boleh Dijamah Manusia Maupun Binatang Tepusan Pembunuhan Yang Memang Berlaku Di Kalangan Quraish Dan Bangsa Arab Adalah Sepuluh Ekor Ontah Namun Setelah Kejadian Ini Jumlahnya Berubah Menjadi Seratus Ekor Ontah Yang Juga Diakui Islam Diriwayatkan Dari Nabi S.A.W. Bahwa Beliau Bersabda Aku Adalah Anak Dua Orang Yang Disembelih Maksud Dari Aku Adalah Dua Orang Anak Yang Disembelih Ini Adalah Ismail A.S. Dan Abdullah Ini Ada Dalam Siroh Anabawiyah Ibnu Hisham 1-9-151 Rahmah Lilalamin 2-8-9-90 Muhtasyar Shirati Rasul Syekh Abdullah Halaman 12 22-23 Abdul Muttalib Menikahkan Anaknya Abdullah Dengan Aminah Binti Wahab Bin Abdimanaf Bin Zuhrah Bin Kilab Yang Saat Itu Aminah Dianggap Wanita Paling Terpandang Di Kalangan Quraish Dari Seki Keturunan Maupun Kedudukannya Bapaknya Adalah Pemuka Bani Zuhroh Abdullah Hidup Bersamanya Di Mekah Tak Lama Kemudian Abdul Muttalib Mengutusnya Pergi Ke Madinah Untuk Mengurus Korma Namun Dia Meninggal Di Sana Ada Yang Berpendapat Abdullah Pergi Ke Syam Untuk Berdagang Lalu Bergabung Dengan Kafilah Quraish Lalu Dia Singgah Di Madinah Dalam Keadaan Sakit Lalu Meninggal Di Sana Dan Dikuburkan Di Darun Nabi Al-Jadi Saat Itu Umurnya 25 Tahun Abdullah Meninggal Dunia Sebelum Rasulullah S.A.W. Dilahirkan Begitu Pendapat Mayoritas Pakar Sejarah Ada Pula Yang Berpendapat Abdullah Meninggal Dunia Dua Bulan Setelah Rasulullah Lahir Setelah Kabar Kematian Tiba Di Mekah Aminah Mengenakan Pakaian Pakaian Serba Usang Dan Berkata Dalam Sebuah Syair Seorang Anak Hashim Telah Mati Di Sisi Batok Menyisihkan Liang Lahat Di Tempat Yang Jauh Di Sana Banyak Ajakan Cita-cita Yang Hendak Dipenuhi Tapi Tidak Banyak Yang Ditinggalkan Seperti Anak Hashim Ini Mereka Membawa Tempat Tidurnya Di Senja Hari Rekan Rekannya Menampakannya Beramai-ramai Cita-cita Dan Keraguannya Kian Melambung Dia Telah Banyak Memberikan Kasih Sayang Itulah Yang 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 Mengasuh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Itu Itu Adalah Nasob Ataupun Garis Keturunan Dari Silsilah Nabi Muhammad Sallallahu 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 Pak Abdullah Mungkin itu teman-teman Setelah semua yang bisa kita bahas Pada pertemuan kali ini Semoga bisa menjadi Manfaat Minimal menjadi pengingat Ilmu buat kita Bila kalian telah mendapatkan Atau pernah mendengarnya Atau pernah Mendapatkan pengetahuan Tentang ini maka Ini adalah sebagai pengingat Supaya ilmu kita Kembali kita kaji bersama Dan bagi yang belum pernah Semoga ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat Amin Untuk Pertemuan selanjutnya kita akan Membahas tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum Nubuah Ini mungkin akan dibagi menjadi beberapa Sub materi atau sub bab Karena disini ada banyak Sekali Sub-sub babnya Itu mulai dari kelahiran Di tengah Bani Sha'at Ketika diasuh oleh Halimah Sadiah Kemudian kembali ke bangkuan Ibu Bunda Kemudian dibawah asuhan Taman Dibawah Asuhan kakek Meminta hujan Kemudian bertemu dengan Bahiro Sang Rohib Ada perang Fijar Hilful Fudul Mengembal kambing Menikah dengan Khadijah Merenovasi Ka'bah Dan Lain-lain hingga Daya tarik Kepribadian sebelum Nubuah Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya Terima kasih teman-teman Kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah A'udzubillahimna syaitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyaganabduh Iyaganastayinidna Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Subhanakullahumma Wabihamdika Asyadu ala ilahina Anta astaghfiru Wa batubilaik selamat menikmati